Intro Halo teman-teman Kepower, selamat datang di segmen Sunny Syrup Dan di segmen Sunny Syrup hari ini kita ada yang something yang special banget Yang Hansol biasanya dia jago gitu Dan untuk teman-teman yang baru, kita segmen Sunny Syrup ini adalah Segmen dimana kita akan ngomongin fashion dan beauty trend Dan juga lifestyle yang lagi happening banget di Korea Tapi untuk hari ini sedikit berbeda, sudah kelihatan nggak ya? Apa sih kalau hari ini yang mau kita bahas Kak Sunny? Hari ini kita bakalan mokpang, tapi versi makanan yang sehat Yang lagi nge-hits banget di Korea Makanan sehat yang dimaksud kali ini tuh lebih kayak makanan diet nggak sih? Makanan diet betul sekali Bukan makanan yang, apa kita melihat nutrisinya, vitamin A-nya Tapi lebih melihat kalorinya Betul, karena di Korea kan musim panas ini kan sangat identik dengan pergi ke pantai Wanita-wanita, pria-pria juga ke pantai Pakai baju yang lebih terlihat badannya Atau yang lebih nge-press gitu kan Kena panas gitu Jadi biasanya musim panas di Korea ini karena itu Banyak yang workout, banyak yang olahraga, diet dan segala macem Dan banyak banget di Korea yang lagi ngeluarin produk-produk diet atau makanan diet yang lumayan enak juga gitu Sebenarnya nggak cuma di musim panas kalau untuk produknya Produknya itu selalu ada tapi bakal mendapat lebih banyak sorotan di musim panas karena diet itu tadi Oke sekarang mari kita introduce satu-satu ya Kita kenalkan satu persatu Yang pertama adalah produk ini Dan produk ini adalah basically water jelly Water jelly ini sempat happening banget Setahun lalu Karena dia kalorinya sangat rendah Jadi kalorinya kalau bisa dilihat disini 5 kilokalori untuk satu botol ini gitu 5 kilokalori itu sangat rendah banget untuk minuman Meskipun ada ice americano yang 0 kalori Tapi yang ini 5 kalori ini karena dia jelly Dia bisa bikin perut kita cepat kenyang At the same time kita juga bisa diet gitu Jadi ada yang seperti ini Dan yang kedua yang akan kita coba adalah Chicken breast chips Atau bahasa Indonesia nya Gaging ayam dada tapi dalam bentuk chips gitu kan Saya kadang kita kan bibirnya tuh suka kayak gimana ya Pingin yang enak Pingin yang enak tapi yang nggak terlalu berat gitu kan Nah ini adalah salah satunya yang snacks on the go Dan 2 makanan yang kita udah siapin hari ini Dia ini lebih ke arah makanan instan atau cepat Cuman dia terbuat dari konyak jelly Kenapa konyak jelly kita pengen introduce hari ini Karena konyak jelly ini memiliki serat yang sangat tinggi Yang bisa bikin kita cepat kenyang Tapi juga sangat bagus dengan diet gitu Karena kalorinya rendah banget Jadi istilahnya gini Biasanya makanan yang enak itu kalorinya tinggi Tapi kalau ini kalorinya tinggi Tapi porsinya banyak Sehingga perut itu kayak kerasanya ada makanan yang banyak Tapi kalorinya nggak tinggi Sehingga nggak mengemuk Jadi sekarang konyak ini lagi sangat ngetrend banget teman-teman Jadi konyak ini apa sih? Konyak ini adalah suatu jelly Yang terbuat dari Kalau bahan aslinya kurang tahu aku Kalau nggak serat dia konyak itu terbuat dari tumbuhan deh Dari serat-serat gitu Pokoknya dari serat-serat atau tumbuhan Kalau misalnya kami agak kurang Kurang tepat dengan fakta Bisa dikasih lihat disini koreksiannya Dan ya begitulah Jadi yang ini kita beli yang kare udon Dan yang lagi satu tok poki Jadi tok poki tapi bukan tok tapi konyak Betul sekali Mari kita coba satu persatu Mau dicoba yang mana dulu nih Hansel? Mungkin dari ini dulu Dari order dulu ya Yang water jelly Nah water jelly yang ini Mungkin untuk teman-teman yang dengar Kalian mungkin nggak bisa lihat dari video atau gimana Jadi yang ini yang aku akan coba adalah water jelly Yang rasa peach Peach Aku rasa apple Oke Dan ini 5 kilokalori Mungkin banyak yang nggak tahu 5 kilokalori itu besar atau kecil Satu mangkok nasi itu 300 kilokalori Bayangin tuh Jadi ini dua sama kayak Ini 20 itu sama dengan satu porsi nasi Langsung kita coba ya Mari kita coba Bentar, bentar, bentar Kita harus cheers dulu bro Oke Ini Kok kayak ASMR gitu ya Cheers Oke, satu, dua, tiga Enak Manisnya dapet Tapi bayangin manis kayak gini Biasanya kita pasti mikirnya Wah kalorinya tinggi ini Tapi udah manis Berserat Rasa ada teksturnya puding-puding jelly gitu Dan enak Bayangin ini 5 kilokalori Enak ya? Jadi aku tadi abis nge-gym tapi belum makan Di sini lebih Jadi untuk Hansel semuanya enak nih sekarang Eh mas, mas, mas Jangan terlalu carry itu Kita harus makan yang lain dulu Oke Manis sekarang kita lanjut ke chicken breast Yang chicken breast crunchy ini Ada tiga rasa kalau nggak salah Yang plain Ada yang rasa bawang putih Dan yang terakhir yang pedas Menurut aku yang pedas yang paling enak sih Makanya aku pilih yang ini Jadi mari kita cobain Katanya Hansel tadi bilang Aku butuh yang protein katanya Jadi silahkan mas dicobain Ini pertama kali kamu nyobakan Yang chips aku pertama kali nyoba Tapi kalau di rumah Memang ada sih Jadi teman-teman yang lagi dengar Ini chipsnya tuh bener-bener Kalian bisa bayangin Kayak potato chips Atau kentang Kentang chips gitu guys Tapi lebih dalam bentuk daging dikeringkan Daging dikeringkan Dan dia lumayan tipis Kalau yang di sini Kalau misalnya kalian Kalau kalian lihat di video Dia lebih ada Kayak bumbu-bumbunya yang Di atas Dan jauh lebih Istilahnya kayak Kentang besar gitu loh Kentang besar diiris-iris gitu Terus dikeringin Oke Langsung kita coba Langsung kita coba 1, 2, 3 Dia nggak Nggak ada asin-asinnya sih Ya teksturnya ya bener-bener kayak Ini nggak sih Dada ayam dikeringkan ini Dada ayam dikeringkan Kalau ini menurutku Enaknya nggak Cuman Kalau kita bayangkan Dada ayam rebus Rasanya itu gimana Nggak enak banget Mendingan ini gitu Nah Kalau dibandingkan dada ayam rebus Rasanya itu lebih Enak Dan juga Praktis gitu loh Kita nggak perlu Ngerbus ayam Nggak perlu bawa Susah-susah kan Kalau misalnya ayam dada rebus Kan bisa busuk Tapi kalau ini kan Kita tinggal bawa kemana-mana Buka Konsumsi Protein udah masuk Jadi ini praktisnya dan juga Kenyamanannya Dibandingkan dada ayam rebus Yang bisa dibilang nilainya tinggi Menurutku Ini kalau lagi desperate banget sih Kalau lagi gawat darurat Nggak ada yang bisa dimakan Dan kalian lagi diet Tapi nggak mau makan yang kayak Cittato Yang kayak chips yang lain Ini nih Option paling baik Yang paling wise Apalagi kalau cowok kan Diet Itu kan harus nge-gym Ini lagi Meng abu-abu banget ini Karena kita Gebu-gebu gitu Nggak karena Kalau cowok kan nge-gym Pasti dibilang harus makan protein Untuk otot gitu kan ya Nah sehingga Protein itu kan cukup penting Buat kita Nah ini menjadi Alternatifnya gitu loh Dibandingkan harus bawa dada ayam Kemana-mana Bawa protein shake gitu kan ya Betul-betul Wow oke Sekarang mari kita coba Kontestan dua yang terakhir Contestan dua yang terakhir ini Yang konyak Jadi kita cobain yang pertama dulu Yang lebih ke Korea-Koreaan Yaitu yang ini Yaitu yang Konyak bumbu tukpoki ya Oke Yuk Hansel Ya Mari kita coba Oke Harus sama bumbunya yang banyak Biar Oh Yang udah Yang udah expert banget gitu Enggak lah ya Coba-coba Mok bang Yuk kita coba Satu Dua Tiga Hmm Unik ya Aduh maaf aku bener-bener Gak ada komen Tiba-tiba kaget Hmm Oke Kalau bumbunya Rasanya itu bener-bener Terigu gitu Kalau ini kan dari konyak Sehingga teksturnya beda Tapi untuk rasanya Enak Kok aku ngerasa Kayak rasa seafood ya Ngerasa gak sih Karena teksturnya kayak udang gitu loh Agak kenyal-kenyal gitu Jadi Mind trick ya Mind trick ya Yang ini bukan favorit saya Jadi kita pes dulu Kita itu harus mikirnya sama makanan diet Jangan dibandingkan makanan biasa Tapi banyak loh makanan diet yang sebenarnya juga taste-nya bagus Seperti yang glendy yang baru Bener Tapi kalau misalnya kita lagi pengen makan tokoki kan bilangnya gak boleh Biasanya Tapi kalau ini kan paling gak bisa gitu loh Mencicipi Jadi kalau dilihat kayak gitu Bener kok sih Lumayan bagus Untuk berikutnya Mungkin kita langsung coba Sebenarnya aku tiba-tiba bengong Oke Konyak kare ya Konyak kare teman-teman Tara-tara Yang ini aku sedikit pengen tau sih Oke Kak Sani ambil dulu Aku mau coba makan yang gak banyak Dengan cara versi mokpang ya Dengan cara versi mokpang korea reumit ya Iya Jadi Kak Sani dulu Oke Ini kalau dilihat dari teksturnya Bener-bener kayak udon Kayak mie bihun deh warnanya Mie bihun Dan karenya tuh bener-bener Baunya tuh kare banget teman-teman Oke Oke Satu, dua, tiga Oke aku lebih suka yang ini sih Voicer jauh lebih suka yang ini Dibanding yang tokoki Masita Very good Yang ini ada daging-dagingnya ini Ada daging Ada ya Dicincang-cincang dikit Makanya lebih gurih Teksturnya juga Gak cuman konyak Tengah-tengahnya itu ada daging kecil gini Daging-daging yang cincang Kecil Sehingga waktu muhnya itu Kerasanya kayak ada dagingnya Ada minyak gitu Jadi lebih bervariasi Sedangkan yang Tokoki tadi kan cuman konyak Jadi kayak Agak membosankan Kayak gitu sih menurutku Tapi Kalau ini lebih enak sih menurutku Ini sih udah sangat Oke sih Enak kan ya Kalau misalnya kamu harus bisa ngerate Dari Yang top 3 Yang dari yang semuanya kamu cobain Kamu rate yang mana Menurutku sih ini ya Kalau yang ini bagus untuk di malam hari Iya ya Kalau ini on the go juga bagus Buat malam hari Yang ini adalah Yang water jelly barusan Yang kita udah mention Dan kita sudah coba Jadi kayak kerasa di perutnya itu penuh dengan jelly Terus yang kedua Kalau aku sih lebih suka yang dada ayam Karena buat cowok protein sangat penting Dan juga Buat nyemil gitu loh Gantinya nyemil Gantinya nyemil kapanpun bisa Gak perlu harus ada nasi Itu dua yang paling enak Untuk yang makanan ini sangat selera menurutku Jadi aku gak bisa bilang satu lebih enak Cuman Dibanding makan Tokpoki yang beneran Atau kare nasi beneran Yang ini kalorinya lebih rendah Oke Sip Kalau aku sih yang nomor satu Menurut aku yang water jelly sih Itu saja Oke terima kasih teman-teman Udah nonton Udah nonton Dan dengerin Kepo segmen Sunny Side Up Kita bakalan kembali Dengan segmen-segmen yang lebih asik Dan juga tentunya Kepo konten yang lebih asik Kedepannya So makasih And see you guys next time Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa